Ya, nah ini yang bernama Dita Indah Sari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri, dua periode dengan menteri yang berbeda. Oke lanjut, kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpai. Dia pemimpin panggung satu merah. Komando, ayo kerja, ayo kerja, 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 kerja. Nah, itu adalah tagline negara-negara komunis. Silahkan beriksa. Jadi kalau mula dibilang, semuanya udah di luar mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima. Persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau seceramah ini berikan karena dianggap menerangkan ke luar-keluar di luar-keluar di luar-keluar di luar-keluar. Di Jakarta, 87 persen sertifikat tanah itu sudah di tangan kaum Nasrani dan kaum kader-kader PKI. Tanggrang Raya, 84 persen. Jadi kalau MTA yang di Cimone itu nanti bisa kita ketemu. Dan beberapa titik lain karena saya tinggal di Tanggrang. Di Majalengka sudah 68 persen. Di Ponorogo itu penguasaan tanah oleh kaum salib dan kaum-kaum musuh-musuh Islam itu sudah 75 persen. Jadi gerakan-gerakan komunis ini menjadi pembahasan yang sangat membutuhkan ketenangan, membutuhkan keberanian dan kita akan memulai dari mana mereka mulai membangkit kembali. Tahun 1965 semua orang tahu ada gerakan G30S PKI. Yang mana mereka kemudian mencoba menghapusnya dengan tidak dibuatnya PKI di samping G30S. Di mana di buku sejarah, jaman siapa menterinya pada jaman Profesor Dr. Bambang Sudibio. Apakah dia yang berbuat? Bukan. Yang berbuat adalah kader-kader PKI yang menggunakan formula KKM, kerja di kalangan musuh, yang masuk ke dalam institusi, lembaga, pendidikan, lembaga, departemen yang bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka awal tahun ajaran 2004 mulai ditawarkan pelajaran sejarah G30S tanpa PKI. Alhamdulillah waktu itu Ki Haji Yusuf Hasim dari Jombang Jawa Timur, Ki Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i dari Jakarta, Bapak Taufik Ismail, Alfian Tanjung, Fadli Zon, ada sekitar bertujuh atau bersembilan kita mendatangi Menteri. Pak Menteri, bagaimana ceritanya kok buku sejarah kita dihilangkan PKI-nya, dihilangkan pelaku utama, subjek utama daripada gerakan yang telah pernah membuat aktivitas yang berdarah-darah. Nah sekarang kita ambil supaya kita bisa melihat dan waktu kita cukup untuk dialog. Pemilu pertama di zaman reformasi itu bulan April tahun 1999. Kejadian setelah pemilu itu yang pertama adalah dibakarnya kantor KPU Pusat, itu tidak pernah tersebar luas. Karena memang cuma sebagian kecil, tapi yang luar biasa dibakarnya kantor KPU Karawang. Saya coba tanya kepada kakak-kakak angkatan saya di PII, siapa gerangan yang berbuat di Karawang. Di Karawang itu kantor KPU rata dengan tanah dihabisi oleh pemuda rakyat yang merasa kecewa karena kader-kader yang mereka siapkan tidak bisa masuk ke DPRD dan peran-peran politik yang ada. Kalau kita telusuri gerakan-gerakan ini muncul dengan sangat sistematik. Mereka juga membakar kantor wali kota Jakarta Barat. Kalau kita ikuti lagi dengan lebih tenang bagaimana pembunuhan kepada Ustadz-Ustadz dan Guru Mengaji dimulai dari peristiwa Banyuwangi dan beberapa peristiwa dengan tuduhan dukun santet. Karena dibunuhnya 144 Ustadz dan Ulama dan Guru Mengaji selama tahun 1998, Banyuwangi, Banten, dan beberapa daerah periangan. Selama tahun 1999 telah dibunuh sebanyak 200 Ustadz, Ulama dan Guru Mengaji dengan keadaan lehernya hampir putus dan perutnya itu ususnya terburai. Selama Oktober tahun 2000, 89 Ustadz, Ulama dan Guru Mengaji dibunuh dengan kondisi yang sama. Umur mereka rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau ditarik tahun 1998, di saat tahun 65an berarti mereka adalah anak muda tahun 65. Maka sebenarnya ini merupakan bahan yang menurut hemat saya hampir tidak pernah dibahas. Karena memang sistematika, dendam, catatan, list daripada data-data arsip dari kaum-kaum PKI itu cukup serius. Mereka punya catatan siapa yang dulu telah membunuh kakek saya. Sopo sing patehni bapakku dulu. Nah persoalannya sekarang menjadi kita disini apakah kita akan menunggu dan saya katakan dengan berat hati. Kepada yang saya hormati Bapak Pimpinan MTA, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zainal, saya punya feeling semoga keliru, semoga salah feeling saya kalau ini terjadi akan lebih dahsyat dari tahun 65. Mohon maaf, mungkin nanti bagian perwakilan bisa diatur dibagi, tapi yang berwarna memang saya hanya bawa sekitar 20 buah. Ini ada foto, yang atas namanya DN Aidit, yang bawah ini Wahyu Setiaji. Saya harus sebut nama, karena Wahyu Setiaji itu adalah pemimpin PKI hasil produk Kongres PKI yang ke-10 di desa Ngabrak, Magelang tanggal 15-17 Agustus tahun 2010. Wakil Ketua Umumnya bernama Teguh Karyadi. Dia putra dari seorang kader PKI, tinggal di Semarang, ayahnya masih hidup. Dan tugas dia adalah membuat pasukan-pasukan bersenjata di kalangan para buruh tani dan kalangan para buruh-buruh pabrik dan lain-lain. Dia menggarap jalur Temanggung, Malang, dan beberapa basis-basis PKI pada tahun-tahun 60-an. Nah pertanyaannya adalah ketika sedikit banyak saya membuka lansirat ini, lalu posisi kita ada di mana? Sementara Brigada Yesus dengan Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus, sementara pasukan Brigada Manguni yang menghadang saudara kita membangun masjid di Sulawesi Utara, sementara Brigada Yesus dengan nama Gidi telah membubarkan sholat it di takbir yang kelima, malah mereka yang datang dan menghancurkan sholat berjamaah itu justru dipanggil ke istana, diajak makan siang sama-sama. Luar biasa. Gidi adalah satuan Brigada Kristen dan mereka menguasai 100% teritorial Kaupaten Tolikara. Dan mereka dibentuk tahun 2003 perwakilan 32 provinsi dengan keanggotaan 680 ribu orang. Dan mereka Brigada Kristen bersenjata. Pertanyaannya, kenapa kalau ada apa-apa selalu disebut teroris? Kenapa kalau ada apa-apa umat Islam, pemuda Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya, ini sangat tidak bisa diterima. Kita ambil yang dekat saja lah. Kalau yang Paris mungkin sudah mulai mendengar ya, itu bohong-bohongannya. Bom Alam Sutra. Kebetulan saya tinggal di Tangerang, di sini ada Ustadz Junaidi dari Tangerang juga. Bom Alam Sutra itu ketika terjadi peledakan bom di sebuah pusat perbelanjaan Alam Sutra di Tangerang Selatan, langsung disebut teroris. Tapi ternyata ketika ditangkap oleh polisi yang meledakan itu seorang pemuda Kristen, langsung tidak pernah lagi ada beritanya. Jadi ini pesan buat seluruh para masyarakat yang menyimak di majelis, yang mendengar di radio, yang menonton di berbagai belahan dunia, kita hari ini harus tahu bahwa kita umat mayoritas yang telah lama kehilangan identitas. Kita umat mayoritas yang terlalu lama takut dengan bayang-bayang dan takut dengan mati yang cuma sekali itu. Ini persoalan kita. Jadi kalau bicara ke PKI, saya ingin katakan dengan bahasa singkat, PKI The Real Comeback. Dia sudah mengibarkan bendera Palu Arit beratus bendera di saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dia telah mengibarkan bendera Palu Arit di Jember. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia mengibarkan bendera Palu Arit di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di saat yang sama, di hari yang sama. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika mereka berani mengibarkan di saat yang lain, dia membawa proses pengadilan dagelan ke Belanda. Itu merupakan aksi pengkhianat dari seorang Nur Sahbani Kanca Sungkana dengan seorang Todung Mulia Lubis. Saya sebut nama, Saudara Nur Sahbani Kanca Sungkana, Saudara Todung Mulia Lubis, kalian berdua adalah pengkhianat komprador daripada musuh agama dan musuh negara kita. Artinya, kepada para hadirin, tentu saya sangat paham betul kultur di MTA ini. Kita boleh punya pemahaman yang panas, tapi pikiran harus jernih, hati kita harus tenang, dan kita harus bertanya, apa yang Allah arahkan untuk itu. Gerakan-gerakan kaum Freemason, gerakan-gerakan kaum Lucifer, ini merupakan gerakan yang harus ditudukan dengan sedemikian rupa. Karena PKI merupakan salah satu sub-organ daripada operasi penghancuran dan regulasi instabilitas permanen. Jadi saya katakan, mohon maaf ini mungkin, Ustadz, bahasanya ketinggian, kami ada yang kurang ngerti. Waduh, gimana nih ya? Ya sudah lah, pokoknya kalau enggak ngerti, lihat di mbah Google aja deh. Kalau enggak paham, ntar tanya sama ponakannya. Tadi tuh Ustadz, dicatat-dicatat aja yang enggak paham. Nah, jadi kita akan coba teruskan dulu gerakan PKI. Gerakan ini kemudian bergerak sedemikian rupa, mereka mulai memasukkan orang-orang mereka di dalam eksekutif. Kita sebut yang jelas-jelas. Satu, namanya Dita Indah Sari. Catatan pertama, buku hariannya yang didapatkan oleh aparat kepolisian pertanggal 16 April tahun 1996. Dia mengatakan, well, partai kita yang telah dibubarkan 31 tahun yang lalu akan kita hidupkan kembali. Siapa Dita Indah Sari? Dita Indah Sari itu adalah staff ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya bicara terbuka karena saya pernah berhadapan dengan beliau waktu acara di SCTV. Jadi saya begini, Bapak Ustadz Sukino, bahwa yang saya sebut namanya memang sudah, apa kalau bahasa ini ya, tingkat mutawatirnya saya berani berhadapan dengan mereka, baik di hadapan umum maupun di pengadilan. Jadi Dita Indah Sari ini adalah staff ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak masa Bapak Muhammad Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pertanyaannya, yang diajak sama yang mengajak kira-kira ada sambungannya apa tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak mau sebut yang mengajak. Yang diajak saja yang saya sebut, karena memang dia terang-benderang. Libur 1 Mei. Libur 1 Mei merupakan tanda keberhasilan PKI untuk menetapkan agendanya. Karena 1 Mei adalah libur yang diarahkan dalam sidang komintern pada tahun 1916 di Perancis. Jadi penetapan libur 1 Mei sebagai libur nasional adalah kemenangan kaum PKI. Hebat. Jangan salah paham para kaum buruh. Buruhnya memang harus dibimbing. Buruhnya memang harus diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi libur itu ternyata tidak libur. Setiap 1 Mei itu yang ada libur apa demo? Berarti bukan libur Pak. Kalau libur ya ibur istirahat. Tidak libur berarti. Ini mobilisasi. Ini gerakan-gerakan SBSI yang dipimpin oleh Mukhtar Pak Pahan. SBSI itu sekarang kalau dulu sopsi. Dulu ada O-nya. O-nya dihilangkan tinggal SBSI. Ya nanti kita bahas lebih jauh. Kita coba lihat lagi gambar yang tadi. Setelah 1 Mei kita lihat bagaimana mereka bergerak. Mereka punya gerakan strategi komunis putih. Yaitu memulai pengembangan pandangan-pandangan komunis mereka, ateis mereka lewat perguruan tinggi. Islam. Jam berapa ya sekarang ini? Waktunya perlu panjang. Tapi mudah-mudahan tidak sulit ini yang memutar. Bisa kak kalau diputarkan film yang anjing hu akbar itu? Ya. Enggak disini saya sambil bicara sambil tanya yang operatornya. Kalau bisa coba diputar kita langsung ambil angel itu. Nah pada hal yang berbahagia. Jadi pada hari ini tentu saya harus membatasi waktu. Yang kemudian. Karena ini merupakan fakta. Dalam orientasi sebuah perguruan tinggi. Di mana mereka mengajarkan satu kalimat yang tidak boleh diterima dalam konteks akidah. Kita diajarkan untuk kalimatan tayibah. Ini kalimat syai'ah. Yang berbahaya. Nah jadi pada hari ini kita akan mencoba menyegaskan bahwa kebangkitan PKI kita hadapi dengan proporsional. Kita bukan ketakutan yang berlebihan. Kita jangan abai yang keterlaluan. Dan jangan sampai kebangkitan PKI yang sesungguhnya kita sikapi dengan cara-cara yang terlalu berlebih. Kalau kata anak-anak sekarang itu lebay. Jangan lebay lah. Ya kenapa? Karena gerakan mereka ini sedang diarahkan kepada untuk mengantarkan kita untuk berada pada posisi salah dan kalah. Padahal yang seperti itu adalah mereka. Mereka adalah orang-orang yang memilih telah jalan yang salah dan kalah. Tetapi mereka ingin membalikan kepada kita yang dimana akhirnya mereka menuntut kita minta maaf pada mereka. Ini kurang ajar ini. Sulit diterima. Dia yang berbuat, dia yang merusak, dia yang meracuni pemuda ansor di Cemetuk, Banyuwangi. Bagaimana dia meracun anak-anak ansor. 62 pemuda ansor diundang pada tahun 1962. Diundang oleh pemuda rakyat. Lalu para gerwani mencoba menyambut mereka dengan pakaian seolah-olah seperti fatayat NU. Lalu kemudian 62 pemuda ansor ini dihidangkan makanan yang sudah diracuni dengan racun dosis tinggi. Dan semuanya mati di tempat. Apakah kita akan merasa persoalan sepele ketika mereka kemudian melakukan bentuk-bentuk gerakan-gerakan yang berikutnya? Nah jadi para jamaah yang berbahagia, kalau kita ikuti gerakan ini secara sistematik, kita memang akhirnya akan bertemu kepada keadaan yang kalau boleh saya bilang kita sangat terlambat. Karena yang sering muncul di berbagai tempat saya mencoba menerangkan, memangnya ada apa Pak Alfian? Hari gini ngomong PKI, emang masih ada PKI-nya. Mari kita lihat bagaimana mereka menyerbu suriah, bumi Sam berdarah hari ini. Bagaimana yang namanya pasukan Rusia, pasukan Cina, pasukan Vietnam bersama-sama mereka mengepung bumi Sam, bumi Jihad. Jadi dengan kasat mata, detik ini, menit ini, minggu ini, hari ini, orang-orang komunis seluruh dunia bergabung, mereka menggempur kaum muslimin di suriah. Di dalam negeri, hari ini kaum PKI sedang disapih sementara. Coba tengok, tidak ada satupun kader-kader PKI yang jadi menteri. Budiman Sejuat Miko, tidak jadi apa-apa. Rip Kacip Taning, tidak jadi apa-apa. Rike Diah Pitaloka, tidak jadi apa-apa. Dan para kader-kader PKI semuanya disimpan dulu. Untuk apa? Untuk menghadapi pemilu 2019. Sementara kaum muslimin membiarkan para calon-calon kepala daerahnya, membiarkan calak-calaknya maju hanya karena uangnya banyak dan hanya karena bisa menyebar logistik dan hal-hal lain. Saya ingin katakan kepada para hadirin semua, gerakan PKI tidak untuk kita takuti berlebihan, tetapi pesan saya adalah gerakan mereka sangat berbahaya. Mereka kejar adalah pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Apakah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu? Itu adalah ketentuan yang dihasilkan dalam sidang paripurna di DPR-MPR pada tahun 1966 yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI dan organisasi bawahannya adalah organisasi terlarang. Nah kita cukupkan sampai di sini sambil saya menyebutkan tiga implikasi. Kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dicabut, maka akibat yang pertama akan dikatakan dari segi hukum bahwa yang salah adalah lawan PKI. PKI tidak salah. Kan begini, ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 menetapkan kesalahan dan pembubaran PKI. Sekarang TAP-nya dicabut. Dalam ilmu hukum kan berarti ketetapan hukum yang telah ditetapkan dicabut berarti PKI tidak salah. Karena PKI tidak salah maka yang salah adalah musuh PKI. Siapa itu? Uman Islam dan Angkatan Darat. Poin pertama. Pada bulan September tahun 2005, sekitar 500 orang dari Kediri, dari Magetan, dari Madiun, dari Pasuruan, dari Belita dan Banyuwangi, 500 orang yang usianya 70-80 tahun datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau yang suka ke Jakarta itu ada namanya Harmoni, arah ke kota itu ada pengadilan negeri Jakarta Pusat. 500 orang tokoh-tokoh PKI masa lalu datang ke sana dalam rangka untuk meminta pencabutan TAP MPRS dengan aksi kompensasi. Berapa dia minta kompensasinya? Satu orang 950 juta sampai 2,5 miliar. Dan mereka mengklaim punya anggota 20 juta secara nasional. Apa yang terjadi? Kalau itu dipenuhi maka mereka akan punya modal paling sedikit 25 ribu triliun. Nah kalau kemudian poin yang ketiga, apabila TAP MPRS nomor 25 tahun 2006 dicabut, secara otomatis PKI yang berlambang Palu Arit akan boleh ikut pemilu pada pemilu yang kemudiannya. Bendera Palu Arit berkibar dengan resmi? Punya modal 25 mil, 25 triliun, 25 ribu triliun. Kira-kira kalau mereka ikut pemilu jadi pemenang atau jadi pecundang? Menang 25 ribu, baik kita nonton dulu film yang ini semaksud tadi. Ini area bebas Tuhan. Orientasi sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Jawa Barat pada tahun 2010. Kita akan ikuti di ujungnya saja karena panjang sekali orasinya. Cinta, mari kita bersama-sama, kita menaksirkan umat. Kita tahu, disini ini koin yang... Maka ada Tuhan yang takut sama kakal manusia. Maka ada Tuhan yang takut sama kakal manusia. Maka ada Tuhan yang takut sama kakal manusia. Zainal, Ustaz Sukino dan semua jamaah MTA. Kita orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI. PKI telah bangkit. Syiah telah berkerak semakin cepat dengan pasukan pasdaran dan pasukan-pasukan khusus yang dikirim dari Iran. Sementara yang kita punya hari ini Maka untuk BAP-PKI saya cukupkan dulu karena saya percaya gayung bersambut kata berjawab. Silahkan menyampaikan pendapat. Boleh berbeda, boleh mungkin membetulkan kegeliruan saya. Kalau BAP-BAP lain mungkin di lain waktu supaya dialog ini lebih mengantarkan kepada proses penyaman frekuensi. Karena kalau saya diminta menerangkan soal PKI cukup waktu berapa saja. Saya insya Allah masih sanggup untuk menerangkan di bagian-bagian yang perlu dipahami. Kita kembali dulu sedikit ke layar tadi. PowerPoint tadi. Supaya nanti kita melihat stressingnya di mana. Ya, lanjut. Karena kita tadi janji mau lihat foto-foto mereka. Lanjut. Nah, ini yang bernama Dita Indah Sari. Dia pemimpin buruh. Kemudian diangkat jadi staff menteri. Dua periode dengan menteri yang berbeda. Oke, lanjut. Kita akan lihat foto-foto dulu. Ini yang bernama Ratna Sarumpayet. Dia pemimpin panggung satu merah. Lanjut. Lanjut. Ini enam orang yang sangat dikenal sebagai penggerak-gerakan PKI sejak tahun 80-an. Yang pojok kiri atas namanya Ripka Ciptaning. Dia mengarang buku Aku Bangga Anak PKI pada bulan Juni tahun 2002. Dia mengarang buku yang kedua Anak PKI Masuk Parlemen bulan September tahun 2005. Dia mengarang buku 50 tahun anak PKI bulan September tahun 2008. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo. yang sekarang jadi presiden. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Mau bukti silakan diperiksa koran media Indonesia terbitan hari Senin tanggal 17 bulan September halaman 12 pojok kiri atas. Silakan dibuka di browsing nanti. Jadi seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Jangan tersinggung-tersinggung ini fakta saja saya bicara fisikli, saya bicara data di koran ada. Belum lagi dia mengatakan dalam koran sinar harapan, sore, dia katakan dalam tanggal 18 Maret tahun 2004 yang bisa menyelesaikan bangsa ini adalah konsep nasakom. Nasakom, nasakom adalah kita, nasakom adalah kita, nasakom adalah kita. Proc masih ingat kali ya, siapa yang kampanyenya kemarin pakai kita-kita, silakan periksa sendiri. Saya enggak nyebut nama, cuma ngingetin aja, nasakom adalah kita. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita, atau ayo kerja, ayo kerja, itu tagline negara komunis. Komando, ayo kerja, ayo kerja, 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 itu adalah tagline negara-negara komunis. Silakan periksa. Jadi kalau mulai dibilang semuanya sudah di depan mata, ada dekat dengan kita. Lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima, persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya, atau ceramah ini diberhentikan karena dianggap memberatkan buat pemilik tempat maupun para pendengar. Saya enggak tahu. Yang jelas saya harus menuntaskan sampai tanya jawab. Lanjut. Eh sebentar, 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 orang-orangnya belum semua ini. Biar jelas, siapa-siapa aja, jangan cuma lihat gambarnya aja. Yang tengah bernama Budi Masjid Niko, dialah yang menggolkan undang-undang desa. Undang-undang desa itu adalah skema undang-undang desa mengepung kota. Dia ingin memberikan fakta kepada seluruh masyarakat. Kalau bahasa Jakarta, gue loh yang berjasa. Dia adalah seorang pendiri PRD. Yang awalnya tahun 1994 bernama Pergerakan Rakyat Demokratik. Pertanggal 31 Mei 1996 berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik. Dan tanggal 27 Juli menjadi komando kerusuhan penghancuran kantor PDI Budi Harjono. Kalau yang tahu sejarah, ini manusia adalah penghancur PDI. Saya tidak mau bicara pro-kontranya, karena kemudian akan muncul PDI perjuangan. Itu nanti bicara sejarah lain lagi. Apa yang dia pimpin? Bagaimana Budi Masjid Niko itu? Dia adalah seorang pemimpin Partai Rakyat Demokratik yang mana PRD merupakan PKI dengan casing baru yang sudah melakukan kongres yang ke-8 pada tanggal 24 sampai 26 Maret tahun 2015 di Hotel Akasia Jakarta Pusat sederetan dengan kantor Dewan Da'wah Islami Indonesia dan kantor Muhammadiyah Jakarta. 24 sampai 26 Maret 2015. Ini Hotel Akasia Kongres yang ke-8. Jadi kita lihat sekarang PKI di satu sisi, PRD di sisi lain, dan para generasi-generasi tradisional romantisme. Jadi PKI ini sekarang tumbuh di semua tempat. Sekarang ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi staf menteri, yang menteri disimpen dulu nanti buat 2019. Jadi pemilu nanti dengan adanya menang di gelombang pertama pilkada serentak ini, nanti pilkada serentak lagi tahun 2017, 2019 negara ini adalah negara demokrasi yang komunisme. Memang tidak mudah untuk mendengarnya. Saya tahu omongan, saya akan menimbulkan resistensi. Kalau tidak dicegah, maka langkah pertama, kembalikan dulu Undang-Undang Dasar 45. Itu merupakan sebuah pelacuran konstitusional yang sangat luar biasa. Ketika pasal 6 dirubah dengan doktrin gereja oleh Prof. Dr. J.E. Sayetapi, dia mengatakan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya, bahwa kami telah berhasil menggunting dan mengamendir pasal 6 Undang-Undang Dasar 45. Di situlah sebetulnya kemenangan jaringan Kristen dan jaringan aseng. Mengerikan memang. Tapi karena gerakan konstitusi seperti ini, menjadi sesuatu yang tidak didalami dengan baik, sekarang semua terlolong-lolong. Kita berada dengan sebuah negara yang sistem ketatanegaraannya tidak mendukung dinamika dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita kembali ke layar tadi. Nah, yang sebelah kanannya namanya Andi Arief. Andi Arief ini adalah seorang yang pernah menjadi staf menteri, maaf, dia menjadi komisaris PT POS dan pernah menjadi ketua BNPB. Satu hari beliau telepon saya. Saudara Alfian, Anda hati-hati, Anda akan saya tangkap. Karena Anda telah mencemarkan nama baik saya. Waduh, takut juga kakak mau ditangkap Pak. Bro, ditangkap gue ini. Maaf ya Pak, ini siapa ya? Enggak kenal sama nomor ini, maklum saya rakyat biasa. Saya Andi Arief. Anda telah mencemarkan kemana-mana Anda sebut nama saya. Andi Arief anak Lampung. Kan lu sendiri yang bilang, I am East Young Generation PKI. Anda masih ingat aja sama saya, kalau gitu tahu sama tahu aja lah. Katanya mau nangkep, ngejadi ya. Jadi sekali lagi para hadirin, memang mereka ini sekarang pede. Ekonomi makmur, jadi pejabat. Ya kan pertanyaannya kenapa kader-kader muda PKI ini bisa jadi orang penting, sementara pemuda-pemuda Islam yang punya jiwa tawhid, yang punya sambungan dengan Masyumi, yang punya sambungan dengan NU, yang pernah bekerja sama pada awal-awal pembentukan bintang bulan Masyumi Palu Arit PKI. Kan gitu ya? Pasti ingat itu jaman-jaman 50-60an. Jadi, yang namanya Andi Arief ini ternyata dialah yang bernama Mirah Mahardika. Setelah musuh gagal tahun 1948, musuh menyerahkan kepemimpinan kepada Dain Aidit, Dain Aidit gagal menyerahkan kepada Sudisman yang kita bacakan tadi, Sudisman menyerahkan kepada dia. Jadi, kelompok komunis itu memberikan penyelahan tugas yang tuntas. Kalau kelompok Islam, saya mohon maaf, sering gajebo. Enggak jelas bo. Nah ketahuan, sekarang muncul seorang Alfian Tanjung menjadi orang yang bicara banyak soal PKI, kalau bahasa Jakartanya siapa kamu? Siapa elu? Nah paling tidak, saya coba tuntaskan ke gambar-gambar yang 6 ini saja dulu. Ya. Yang pojok kiri bawah, dikenal dengan Oneng. calon Gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki. Jadi Gerwani dan Pemuda Rakyat sekarang bersiap. Mereka akan paksa tarik Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta untuk bertanding dengan Basuki Cahayapurnama supaya benteng Jawa Barat jebol. Maka saya, saya bilang pada teman-teman di Jawa Barat, teman-teman yang coba ngobrol-ngobrol soal politik, jangan tarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Nanti bentengnya lemah di Jawa Barat. 2002, dia adalah orang yang terang-terangan telah masuk pada jaringan komunis internasional. Dialah yang bersama dengan Ripka Ciptaning, si Rike ini dengan Ripka Ciptaning tadi, yang hadir dalam peristiwa Pakis Ruyung di Banyuwangi, hari Kamis, tanggal 10, bulan Juni, tahun 2010, dia mengadakan kerusuhan dengan memulai, mengundang keluarga besar PKI untuk datang ke sebuah tempat yang disepakati di Banyuwangi. Yang kesasar FPI. Saya bilang, ini jangan-jangan ada anak kecil jatuh, bubarkan FPI gitu. Enggak nyambung. Yang bubarkan mereka orang lain, yang bubarkan mereka gerakan lain, kok tahu-tahu FPI yang disalahkan. Jangan-jangan ntar ada nenek-nenek jatuh, tertabrak beca, aduh nenek-nenek, bubarkan FPI. Ini kan sering terjadi hal-hal yang enggak nyambung. Di Banyuwangi itu yang saya tahu dari beberapa upaya saya akses kepada pusat FPI. Enggak ada pengurusnya. Oke, kita tuntaskan gambar tadi. Yang tengah mesti kenalkan, dia manusia dengan dua fungsi. Fungsi pertama adalah komandan Brigade Yesus Indonesia bagian timur. Dan kedua, dia adalah seorang tokoh anggota DPR yang partainya antara yang diculik dan menculik satu partai. Yang ngerti bisa senyum, yang enggak ngerti susah senyum. Apa ini maksudnya? Sudah dulu lah ya. Nah, yang pojok kanan bawah namanya Pius Rusilanang, yang tengah namanya Desmond Mahesa. Pius Rusilanang ini seorang putra dari Palembang. Agamanya Kristen Katolik. Dia memimpin pasukan khusus yang bernama Brigade 1 yang digembleng di Tasikmalaya. Selama sekian bulan dia mendidik pemuda-pemuda dari Pasundan untuk menjadi pasukan brigas. Pasukan Brigade 1 yang punya militansi diwujudkan dengan cara menempeleng pas, wampres, pasukan pengawal presiden pada Kongres PDI tahun 1999 di Semarang. Saya tanya pada jamaah, yang namanya pasukan pengawal presiden itu sipil apa tentara? Logis enggak seorang tentara ditempeleng sama Satgas Partai? Tidak logis, tapi kejadian. yang mimpin yang tadi itu, si Pius. Dan Pius sekarang juga bergabung dalam partai yang menculik dan diculik satu partai. Coba teruskan sedikit lagi. Saya memandang walaupun tidak bisa kita merasa terlalu instan, minimal ada hal yang perlu kita lakukan. Sampai di sini dari saya, kalau masih ada waktu dan pengaturan mendukung alokasi waktu dan saya kurang paham tradisi di tempat kita secara langsung, maka kalau memang ada tanya-jawab mohon diatur, kalau tidak berarti saya mohon diri. Baiklah, kami sampaikan terima kasih Ustaz Alfian Tanjung atas waktunya bisa memberikan pencerahan kepada para hadirin semuanya. Namun kami berikan kesempatan kepada para hadirin semuanya untuk mempersiapkan pertanyaannya baik tertulis maupun nanti secara langsung. Dan untuk ada waktu sedikit lagi Ustaz untuk memperjelas lima langkah tadi karena kita tadi masih bicara mendeteksi adanya PKI kemudian endingnya kan harus bagaimana menghadapi PKI. Palingkali dijabarkan dulu lima langkah nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Luar biasa. Baik, baik. Kita selesaikan dulu. Yang pasti tak kumaksudkan mengajarkan itik untuk berenang. Tak kumaksudkan memberikan garam air laut. PKI bangkit. Coba kita tawarkan lima langkah berikut ini. Yang pertama mungkin kita ada di sini langkah penyadaran sadar kita akan sejarah sadar akan situasi sadar akan implikasi dan saya nyatakan dengan berat hati kalau kita biarkan mereka berteriak-teriak di Belanda itu sebuah persidangan yang sangat abal-abal. Itu sidang abal-abal di Belanda itu. Itu sidang liar karena mereka tidak mempunyai legal standing yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pengkhianat-pengkhianat itu mesti ditangkap dan kalau dalam ilmu tata negara itu orang itu harus dihukumati. Mereka membawa persoalan dalam negeri ke luar negeri dengan seenak perutnya dan dibawanya ke Belanda lagi di mana PKI pertama kali dibentuk. Jadi yang membentuk Partai Komunis yang pertama itu Sniflet dan beberapa tokoh-tokoh Belanda yang membentuk itu. Oke, kita masuk bagian kedua. Bagian kedua yang bisa kita lakukan setelah penyadaran adalah langkah kedua lanjut langkah pengkaderan. Ini yang saya tangkap saya menangkap semangat ini ada di MTA. Ya apa yang perlu kita lakukan? Pelatihan untuk para pelatih. Pilihannya mungkin bukan pada PKI Mindit tetapi paling tidak kesadaran akan resiko terburuk. Karena kalau kita bayangkan 87 persen sertifikat tanah di Jakarta sudah dalam genggaman kaum kafir 84 persen ada di Tangerang Raya 65 persen 68 persen di Majalengka 75 persen di Ponorogo yang saya sebut adalah yang saya tahu persis. Yang lain tidak saya sebut karena saya kurang persis tahu. Kalau di Tangerang kebetulan saya sekarang punya tugas menjadi Majelis Surau untuk jaringan Mesis Tangerang Raya. Jadi kita diskusikan betul dan cukup was-was. Untuk BSD yang di pusat perdagangan dan bisnis Sumarekon itu jumlah gereja 170 dan jumlah masjid cuma 70. Luar biasa Banten saja dikepung habis. Oke yang kedua tadi sudah kita lihat lanjut yang kedua sebentar pengkaderan kaum tani mungkin pembahasan ini bisa dialamatkan kepada STII STI sudah mulai hidup kembali dipimpin oleh Pak Abdullah Futeh dan sedang melakukan gerakan-gerakan penataan karena di sana ada beberapa tokoh-tokoh muda dari Malaysia yang pulang ke Indonesia yang ketiga kaum buruh jadi kepada kaum buruh baik Sarbu Musi baik gerakan buruh yang ada di kalangan Muhammadiyah galangan PKS galangan yang lain agar jangan salah paham penetapan 1 Mei tadi bukan saya memusuhi pergerakan buruh tidak cuman libur 1 Mei itu program PKI itu saja guru-burunya harus dikawal dikasih pengertian bagaimana undang-undang bagaimana UMR bagaimana UMK dan bagaimana hal-hal lain yang membuat kebutuhan mereka pengkaderan di kalangan pelajar dan mahasiswa sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada front pelajar ada front mahasiswa anti-komunis sementara di kalangan PKI terang-terangan mereka punya mereka punya yang namanya front pelajar komunis API AFRA BAJAK bagaimana pemuda-pemuda pelajar hari ini bagaimana para pelajar adakah PII hari ini mana pelajar Islam Indonesia mana HMI mana yang lain ini pertanyaan bukan menggugat tapi persoalannya semangat melawan kebangkitan PKI-nya menjadi lentur menjadi luntur menjadi hancur karena kita telah kehilangan hubungan yang baik dengan ini Al-Quran Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan sidang-sidang tesis dan disertasi Al-Quran hari ini sering dikalahkan dengan kemampuan berpidato dan berorasi mari kita belajar dari Profesor Dr. Ali Hakim Nasution ketika beliau menyelesaikan disertasi S3 beliau di Amerika waktu itu dia membuat filsafat ilmu menurut Al-Quran maka para promotor-promotornya membilang Saudara Andi Anda tidak boleh menuntaskan disertasi S3 Anda karena Anda menggunakan Al-Quran dan sabda Muhammad Rasulullah oh baik para promotor kalau Anda melarang saya menggunakan Quran menggunakan hadis Nabi sunnah Nabi maka saya tidak perlu jadi doktor terima kasih subhanallah dengan sikap dia yang tegas seperti itu akhirnya para promotornya menarik omongannya baik kalau gitu Anda teruskan dan nanti Anda akan berhadapan dalam sidang persidangan disertasi Anda nanti itulah yang kemudian Bapak Andi Hakim Nasution menjadi rektor IPB pada tahun 80-an nah kita dulu pernah punya LMD lembaga mujahid dakwah latihan mujahid dakwah kalau kita lihat sekarang kenapa kelompok-kelompok muda jadi lemah akhirnya masuk syiah masuk pandangan-pandangan yang tidak bisa diterima secara secara paradigma Quran dan ketentuan-ketentuan yang kati secara syariah karena memang kita lemah dalam pengkaderang lanjut nah yang nomor lima ini mungkin saya mau cerita agak sedikit lucu saja waktu itu Almarhum Z.A. Maulani benar-benar saya dengar kerap diundang ke sini juga akan menyelenggarakan pelatihan penataran kursus intelijen dakwah dia bilang yang datang jangan banyak-banyak 35 orang paling banyak waktu itu peserta entah kenapa akhirnya yang hadir 200 orang kata Pak Maulani ente ini mau kursus intelijen apa mau tablik akbar akhirnya kursus itu dibubarkan saya ingin mengatakan pesan beliau karena 3 bulan menjelang beliau meninggal saya bersama beliau kemana-mana apa yang beliau katakan saudara Alfian salah satu kelemahan umat islam yang perlu diingatkan adalah mereka tidak mempunyai peta intelijen dakwah akibatnya musuh ditemani teman dimusuhi terbalik ini mungkin menjadi pesan buat semua dan buat siapa saja saya hanya berpesan tanggal 9 Desember nanti jangan salah memilih yang akan memimpin umat kita saya tidak menyebut nomor dan angka saya tidak menyebut nama dan tertujunya kepada siapa tapi tanyakan pada Al-Quran tanyakan kepada kebutuhan dasen das solen secara sosiologi dan peran-peran politik masyarakat masih ada 2 poin lagi lanjut pembahasisan lanjut pengondisian saya ingin mengatakan dengan sangat fair dengan beberapa kegiatan dengan rutinitas pertemuan jihad pagi ini maka kita bermohon pada Allah semoga forum MTA ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan ini forum tempat lahirnya para mujahid mujahid tawhid yang takutnya hanya kepada Allah dan senantiasa memohonkan pertolongan kepada Allah untuk menegakkan kalimah Allah kenapa saya katakan seperti ini karena hari ini tidak ada lagi orang yang bisa sebagaimana satu dokumen intelijen Kristen yang sempat saya pelajari dalam sidang Dewan Gereja Rahasia pada bulan April tahun 2001 ada satu dokumen yang kalimatnya begini kita ini sebetulnya cukup was-was dengan kelompok muslim yang memberikan penjelasan terhadap rencana kita tapi kita punya beberapa catatan catatan pertama bahwa umat islam itu tidak mampu dalam berorganisasi mereka sering berpecah dan bertengkar di internal mereka mereka yang bilang bukan saya yang kedua pemimpin-pemimpin muslim ternyata sering gampang lumpuh di perjalanan dengan transferan atau dengan koper-koperan itu menurut mereka bukan menurut saya ya saya tidak ingin menuduh jangan-jangan saya begitu juga maaf para jamaah jadi di kalangan kristen itu sempat punya pengetahuan untuk melumpuhkan pemimpin muslim itu tidak usah ditangkap jangan dipanggil-panggil dengan keras pergi kan umroh bangunkan rumah yang mewah kirimkan mobil merek yang bagus ini mereka ya yang bilang saya katakan kepada para jamaah jadi mereka tahu betul di kalangan kita ini menurut mereka bukan kata saya mereka bilang kelemahan yang pertama tidak mampu berorganisasi cenderung salah-salahan cenderung andel-andelan cenderung pengurus ngurusin pengurus ya organisasinya keren tapi yang capek cuma liga orang ya kalau terkenal semuanya pakai seragam pakai nemtek giliran orang bubar yang lain pada kabur capek cuma lima orang yang bebenah bapak jangan ngangguk-ngangguk pak menyindir siapa nih Pak Alpian oke dikit lagi habis karena permintaan tadi dari acara kita nah pengondisian yang keempat ini tenaga penggerak paling tidak menjadi penting buat kita menghitung untuk solo saya mengajak bagaimana kita melakukan kerja-kerja terutama di kalangan kaum ibu di kalangan kaum remaja tenaga-tenaga penggerak yang ingin melawan berbagai hal yang membahayakan negara dan agama kita waktu kita harus kita persingkat lanjut mobilikasi saya pikir kita bisa buka bapak-bapak ibu-ibu boleh buka juga di facebook saya atau buka di fanfake atau buka di blog saya cukup banyak menerangkan tentang berbagai persoalan termasuk yang terbaru dan seterusnya kalau nomor lima saya tidak berani bahas itu keluhan kolektif terakhir nah perlawanan perlawanan tradisional perlawanan konstitusional maka tetap tegas kita ingin menyatakan tab MPRS nomor 25 tahun 66 jangan sampai dicabut tetap tegas undang-undang nomor 27 tahun 1999 jangan sampai diamandir ini persoalan dalam proses amandemen kuhab atau rancangan undang-undang KKR jilid 2 ini persoalan yang mungkin tidak dipahami luas tapi ini berbahaya lanjut perlawanan yang nomor 5 yang nomor 5 ini saya hanya berpesan mudah-mudahan pesan saya tidak berlebihan yang punya pesantren yang punya masjid yang punya lembaga-lembaga mulai untuk punya latihan-latihan fisik entah bela diri entah latihan-latihan yang mengarah karena yang saya heran kelompok-kelompok Kristen itu latihannya luar biasa sejak tahun 2005 mereka itu punya format May Oktober May Oktober jadi ada yang namanya Brigada Yesus itu itu latihannya edisinya May Oktober itu yang ikut rata-rata 2.500 sampai 5.000 orang dan bersenjata semua saya tegurkan keberapa kali kepada pihak aparat saya tanyakan kok Bapak kalau yang Kristen tidak dipersoalkan oh tidak ada perintah dari atasan oh ya jadi kalau yang Islam nah ini ini pakai seragam nih putih-putih nih EVI nih nah ini EVI ketangkep nih ini berarti teroris nih kan begitu ya saya tidak tahu mudah-mudahan keliru saya dan saya cukupkan dulu mudah-mudahan pemandu acara bisa memahami belum puas betul belum tuntas betul tapi kelima hal yang sudah dimintakan sudah saya sampaikan mohon berkenan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu saya punya permintaan sebaiknya pertanyaan bersikap melengkapi mendalami memberi